Intro Selamat datang di PT Indotex NTV Bersama saya, Willy Alvani dari Tim Analytical Instrument Application Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan Instrumen UVV Spectro Photometer dari Hitachi dengan tipe UH5300 Intro Pada spektrofotometer Hitachi UH5300, terdapat 6 metode measurement. Yang pertama adalah concentration, bertujuan untuk mengukur kadar sampel dibandingkan terhadap standar yang telah diketahui kadarnya. Yang kedua, ABS atau transmitan, bertujuan untuk mengukur nilai ABS atau transmitan pada sampel. Yang ketiga, nucleic acid, bertujuan untuk mengukur kadar DNA atau protein. Yang keempat, WL scan, bertujuan untuk mengukur panjang gelombang sampel pada range tertentu. Yang kelima, time scan, bertujuan untuk mengukur kestabilan sampel pada range waktu tertentu. Dan yang terakhir, monitor, bertujuan untuk mengukur nilai absorban tanpa perlu membuat metode terlebih dahulu. Selain menu measurement, pada spektrofotometer UH5300, terdapat menu metode file dan data file. Pada metode file, kita bisa menyimpan metode yang telah kita buat sebelumnya pada menu measurement. Pada data file, data hasil pembacaan akan secara otomatis tersimpan. Kesempatan kali ini, saya akan mencoba membaca sebuah sampel yaitu tembaga sulpat menggunakan spektrofotometer Hitachi UH5300. Terima kasih telah menonton! 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 Spektrofotometer Hitachi UH5300 memiliki desain yang compact, user interface yang mudah dipahami, serta lampu yang memiliki lifetime selama 10 tahun, sehingga memudahkan Anda dalam melakukan pengoperasian sehari-hari.